Aku bertemu sama Benjen, Benny Ali Karo provos Oke, di ruangan yang? Di ruangan, saya kurang tahu Itu luang kenapa, cuman ada banyak meja Banyak gitu, segala macam Masih di provos itu? Jadi kau ketemu dua gentel, ada Hintrad Kurniawan Ada Benny Ali malam itu ya? Lalu dibawa ke ruangan itu? Bawa ke ruangan itu Kami berdua dalam ruangan itu Pintu tutup, kami cuma ngomong Entak mata doang, ngomong diceritain Kamu adiknya Doswa Siap jangan langsung adiknya Kamu adiknya siap jangan langsung Misalnya, turut berbebasan awal Karena kamu telah menurutnya Anakum Peninggal, tadi sore Kejutlah Gimana rasanya kau denger itu dikabarin di ruang provos Langsung terdiam loh, langsung kayak Wih, sampe nangis Aduh, kenapa gak bisa begitu Dia aja gak sempet ngomong, dia langsung jelasin terus Dia bilang Jadi begini kronologinya Kronologinya, abang kamu dengan ibu putri Kamu kenal katanya kan? Sepulang dari Magelang sampai Jakarta Ibu putri turun dari mobil, naik ke atas Rumah Kediaman Saguling? Gak ngomong Kediaman Saguling atau Durantiga Cuma bilang Kediaman Yang ke atas istirahat Oh ini durantiga, iya betul Seperti pengumumannya Terus tuh, abang kamu naik ke atas Sempatlah dibilang kayak Melakukan percayaan seksual Tau lah katanya, jadi rambah-rambah Sekarang macam Disitu ibu putri berteriak Berteriak Ada beberapa agil yang mendengar Tapi yang merespon saat itu adalah Ricat Tentu Abang kamu mungkin panik Karena ada yang merespon Abang kamu lari Kabur dari kamar ibu putri Tulur ke bawah Sempat juga berpapasan sama Ricat Ricat sempat nanya Ada apa bang? Cuma abang kamu tidak Ngomong apa-apa Dia langsung mengeluarkan pistolnya Ditembak ala Ricat Terus kata si Bignali lagi Kata Bignali Dan untungnya Si Ricat bisa menghindar Ada gak orang yang bisa menghindar Tembakan kelopapasan? Nah kata ini Untungnya Si Ricat bisa menghindar Saat menghindar itu Ricat juga langsung Membalas dan membakan Abang kamu Terkena di bagian darah Dia sempat nanya juga Terkena di bagian darah Abang kamu sempoyongan Mungkin udah gimana Jadi abang kamu kayak Nemboknya brutal gitu Kemana-mana Tapi gak ada yang kena Gak ada yang kena Brutal Kemana-mana Papasan bilangnya ya Iya sempat Empat ditanya Masa abang Cuma katanya Langsung menembak aja Luar biasa itu Karangan ceritanya Terus saya Terus Terus abis itu Ya abang kamu sekarang ini Mau dibawa ke rumah sakit Kelawat jati Mau berdasarkan otopsi Nanti kamu bisa kok Pergi ke rumah sakitnya gitu Udah gitu Ya gimana Boya Reja gak bisa mikir apa-apa lagi Gak ada apa Bisa tukar pikiran Sendirian lagi Jakarta kan Biasanya berdua sama abang Selalu kayak Wah gimana bang Adik bagusnya gimana bang Selalu arah dari abang Nunggu ditemenin lah sama Kompes Poli Temen adik semua tupang Situ Oh Sudah dari Malam itu berarti Ya ditemenin Ditemenin cukup lama Didak makan nasi goreng Dia ngasih kayak Ngasih support lah Ya kalau bisa Kamu yang kayak Nenangin keluarga kamu Kayak nge-bendung tangisan mereka Jangan juga kamu ketangis Nanti kalau kamu ketangis Nanti kalau kamu ketangis Siapa yang bisa bendung tangisan keluarga kamu Kayak gitu Dikondisikan lah ya Namun supaya Membujuk keluarga Jangan terlalu sedih Terus Habis dari situ Nunggu berapa lama Pindah lagi ke ruangan berikutnya Oh masih dipindah lagi Pindah lagi Disitu baru ketemu Sama beberapa petinggi lah Kayak Ada si Hendrik Kuniawan Oke Hendrik Kuniawan Ada Pak Benyali Oke Ada Sesro Propos Ada Pak Leonardo Simatupang Ada sama pimpinan Reja dulu ya Pas Reja Mas Dianma Kayaknya Reja Disitu Kembali diulangi lagi Cerita yang Cerita yang Cerita yang sama Jadi kamu berhadapan dengan semua Petinggi-petinggi Dan jalan-jalan itu Berkali-kali ya Dalam satu malam itu Iya Dari ruangan ini Dari ruangan ini Dari ruangan ini diganti ke ruangan yang selesai Terus Dari ruangan pertama kan cuma berdua doang Ini ruangan kedua Ada banyak orang nih Ya Dia mengulangi cerita yang sama Sampai juga dia Menanyakan sama Reja Si Benyali Si Benyali Dia bertanya begini Reja Seandainya kamu punya bos Bos kamu ini Kamu yang jaga di rumahnya Tahu-tahu ada orang lain yang masuk ke rumah Bos kamu Maksud aku lagi masuk ke kamar Bos kamu ini perempuan ya Katanya gitu kan Udah bos suami Masuk Terus orang lain ini Melakukan perasaan seksual Apa yang kamu lakukan Katanya gitu kan Dia langsung ngejap lagi Dia langsung ngomong sih Cuman dia bisa diem kan Boong kan Gimana perasaanmu ya Terus dia bilang Bisa jadi Kalau kejadian itu Terjadi Dirikan kamu Kamu bisa Jadi melakukan hal yang lebih dilakukan Depan si Richard Hmm Jadi merefernya kepada Richard ya Richard Richard Bagaimana perasaanmu dengar cerita itu Gak mungkin Terus untuk kaca gitu Tapi pertama kali Perasaanmu langsung gak mungkin ya Abang begitu Kalau abang melakukan perasaan Kayak asal Mungkin Soalnya dari awal kan ya Dari Richard emang Kami jarang komunikasi Cuman Kami kalau di rumah ya Begit Kalau main Main barang Tapi kalau di rumah tuh komunikasi Ya Kayak main laki-laki lo bu ya Iya tau tau Malu-malu gitu kan Kayak Yaudah ini aja Kayak Dek ini deh Udah Kalau perempuan kan bisa Kayak cari kerat-keratan gitu kan Bawa olah-olah-olah kan beda Bawa hatinya kan beda Lebih ke logika Kedepannya ke hati kan Kalau akhir-akhir aja Bermikirannya gitu Sebetul doang Terusnya Gak mungkin ya abang Bagi begini nih Tapi Terusnya gak berani ngomong Jadi gak bisa ngapa-ngapain Kalau mereka belum Setiap bangunan aja Siap jenderal Siap jenderal Siap jenderal aja Kalau gak siap makan Sekiranya Sekiranya jam Nunggu lagi tuh bawa mereka keluar Dan nunggu lagi ke ruangan yang semula Ketemu sama Oh jadi dari Dari tempat ruangan Benny Ali Ketempat ruangan yang ada Hendra Kurniawan Balik lagi ke tempat ruangan yang ada Hendra Kurniawan Ada yang pake yang propose Ada yang pake Reman Pake kaos Buat kita mitam Ada yang pake meja Banyak-banyak yang ngomong kayak Sabar ya Ini semua Bukan anak tuan Terus-terus yang kuat Kalau bisa Kuatil Keluarga dan orang tua Gitu kan Sebuana mungkin lah Cara kamu untuk Bisa Menjadi penyemangat bagi orang tua Keluarga kamu Jadi semua petinggi-petinggi itu Mengatakan hal yang sama ya Supaya kau Tenang Supaya keluargamu tidak Terlalu sedih Panik Mengharapkan Reza Untuk menenangkan keluarga ya Iya Jadi dikondisikan itu Udah dari Dari jam 8 itu ya Lalu Lalu Nunggu lagi loh Sekitar jam 03.20 Mau tengah 4 subuh Kamu masih di Kramat Jati Kramat Jati Dokter keluar Dua dokter kayaknya Itu Lepuan duluannya Terlalu Ketemu sama Reza Dia ngomong Eh bapak Kan keluarga dari Kamu Yang sesuai Iya dok Karena saya adik kandungnya Oh iya pak Begini Autopsi baru selesai 25 tahun lalu Kata beliau begitu kan Oh iya dok Sekarang ini Lagi dimersihin Bekas luka-lukanya Karena ada beberapa lubang tembakan Di saat dokter itu menyempekan itu Nggak ngomong lagi Langsung di Dikat gitu Sama ada anggota Kompos Kompos tapi Raja lupa namanya Oke Jadi dokternya sendiri Tidak sempat menjelaskan Secara detail Secara detail Lalu ingat nggak dokternya itu siapa? Nggak pakai nemtek Bo Nggak pakai nemtek ya dokternya Nah itu yang mustinya Diketahui ya Terus? Nggak gitu langsung kayak Ada kompos yang sebenarnya Oh udah cukup dok Tapi ya sambil nepuk bahu dokter itu kan Cukup dok Masih tarik kan Nah Sekarang dokter itu mau pergi Baik kembali Jadi dia datangin lagi nih Ke dokternya Pak Komposnya Komposnya apa? Nggak tahu Bu Cuma dia pakai yang muka Tapi kau kenal? Kalau lihat mukanya mungkin bisa-bisa enggak Karena nggak Karena nggak pakai nemtek Atau.. Dia pakai pede yang tanamanya Cuma kayak mana ya Bu Pikiran aja sudah Gila Luar biasa susahnya gitu Cuma Cuma Maksudnya kamu merasa aneh enggak? Ketika dokternya mau menerangkan kepada kamu Terus langsung di cut Merasa aneh banget Aneh ya? Merasa aneh Bener-bener merasa aneh banget Ada apa gitu Dokter yang mau pergi lagi Dia datangin Dia bilang Dok Ijen Kan Ini kan Markum sudah bersih Boleh kan setelah dibesihkan Luka-lukanya Jadi makin baginya Terus mungkin Iya Betul-betulnya Oh tentu boleh Tentu boleh Kamu menggunakan sesuatu nya di Jakarta Gitu Cuma kasih kalau boleh Ya nanti Nanti kalau ngasih aja ke dalam Nanti kamu pakai Ini ya Pak Ya Almarhum Iya Makasih ke dokter yang pagi Dokter yang nunggu lagi Nunggu berapa menit lah Kira-kira udah Lebih lah kan Mungkin nggak mungkin Lama cuma bersih-bersihin dong Boyar mikir-mikir reja gitu Reja minta izin Sampai pimpinan reja Kata pimpinan reja Ya kayak nanti Coba tanya sama Orang Propos itu Karena yang namanya kan Propos Reja minta izin sama yang Pakat Kombos He-he Reja bilang Ijin ke mana Saya boleh tidak memakai pakaian Almarhum Kalinya Kata dia Oke tunggu dulu Tunggu dulu ya Dia masuk ke dalam Orang Propos itu Dia masuk Jadi pertama itu Sudah diizinkan oleh dokter Untuk memaksaikan pakaian Kepada Abang Joshua ya Boleh ya diboleh Cuma Lepas reja minta izin sama Kombos itu Kombos Propos itu Bilang ya Tunggu dulu Oke Dia suruh tunggu Dia masuk ke dalam Berapa menit Dia keluar lagi Itu kemarin saya boleh Bentar ya Bentar dia pergi lagi Terus dia masuk lagi Lama agak berapa lama Pas kedua kaya masuk tadi Agak aman Terus itu Pas dead work Reja udah kayak Gimana Ada tepung emosi juga mungkin Pertanyaan kalut juga Saya bilang Agak sedikit ngegasin Nada reja agak tinggi Iya dong Orang baru ditinggal Pertanyaan setiap tujuh Sudah Saya boleh tidak Untuk memakai Almarhum yang terakhir kalinya Abang saya Saya ada kandungnya loh Udah kamu tunggu sini aja Itu lagi dipakai kacana Pas dia bilang Ini lagi dipakai kacana Saya mungkin memulai sih Bo Tadi kata dokternya boleh Kok ini gak boleh kemudian Udah kamu tenang aja Nanti bakal selesai kok Enggak sedikit tuh Saya kan adik kandungnya Sesatunya keluarganya di Jakarta Udah kamu masih ngeja Ijink kemudian selesai Bagaimana saya masuk Ini gak tau Coba tengah lihat semua Informensinya katanya Loh Informensinya itu boleh? Pas dia ngomong gitu Masuk kabut Masuk pergi dia Sudah lah Daripada mungkin dikit Suasananya Reja keluar Ngobrol sama Pak Hendrik Pak Hendrik juga Ngobrol-ngobrol Pas jenazah pun keluar Dari otopsi Itu pintu lobi itu Itu pintu lobi itu Ditutup Karena peti kan di luar lo Ditutup pintunya Pas jenazah pun Saya kan sempengitip Kelihatan sama Reja kan Mereja bergitip Ijin lagi sama om bes Itu Saya bilang Kamu om bes Saya gak tau Namanya gue ini kayaknya Iya iya gitu Jadi itu Ijin kemadan Saya benar Gendong abang saya Terakhir kali ijin Udah kamu selesai Kamu tenang aja Sini Sini langsung ditari Sama Apa gak sama AKBP Hendrik Mungkin AKBP Hendrik Mungkin AKBP Hendrik gak mau Buruk Jadi Reja lakuin kan Iya dong Karena kamu kan udah Mungkin dia udah ngeliat kayaknya Bingung ya Sekemacam Dia dimana nangin Terusnya Reja sempet Rontak Wah itu bener Saya mau masukin Jadi bener gak dibolehin terus Dan ujungnya Udah rapi Tangan berlipet Udah ada Barik dan habis Baru Reja bersama Itu pun Reja masuk sama AKBP Hendrik Itu pun Kebinar Reja juga Diyanman AKBP Hendrik itu Semuanya juga nanti Kalau ngapel kamu udah masuk Nanti kita berdoa bareng ya Masuk tau bareng Mesti denger nih Mesti denger nih Mesti denger Terus Sempat apa Pas AKBP Hendrik Masuk sama Reja Sempat juga Berdoa dulu Waktu berdoa juga Reja sempet denger nih Ada yang ngeletuk Nah Mungkin doakan ini Gak lama-lama banget loh Bo Pas Reja berdoa Oh sama AKBP Hendrik Itu pun berdoa doang tuh Bukan dia sampai peki Ada yang ngeletuk dari luar Kayak Udah lu masih Begitu Tapi Reja juga Gak tau kan Posinya lagi berdoa nih kan Mesti Ini kenapa sih kok gini banget Dan pas Reja sudah susah berdoa Dia cuma putuk Udah udah yuk Udah yuk Udah yuk Udah yuk Udah yuk Nah Jadi dokter sorencik yang pertama itu Karena minta izin memakaikan baju abangnya Dibolehin Itulah permintaan dia Boleh Oh boleh boleh Karena saya kan adik kandungi Saya mau pakein baju Dibolehin Lalu ketemunya ada pakaian purpose-purpose minta izin minta izin bedanya udah tunggu dulu sampai itu sampai mau beri posisinya dua kali masuk agak lama masuknya dia keluar lagi saya beli lah ini mana saya boleh tidak memakai yang sama menteri kali terus saya tidak berjauh sampai itu bilang ya udah tunggu dulu ini lagi dipakai selananya itu Reza mulai emosi emosi dia marah karena tadinya dikasih izin untuk memakaikan pakaian terakhir kalinya terus tiba-tiba dihalangi waktu dokter forensiknya pertama kali memberikan keterangan tentang luka-luka abangnya terus di dihentikan dilara ya di stop satu kompes cukup cukup ya tadi aku sih baru selesai 20 minggu lalu ini lagi dibesikan luka-lukanya ada beberapa luka lubang tembakan pas dokter itu mau menyampaikan lagi kompesnya kayak dodok gitu ini ya bukunya langsung tarik jadi tidak pernah tuntas keterangan itu